Itu didelarang kemarin di programnya, karena apa? Karena disangsi KPI misalnya programnya. Karena artisasi A, akhirnya hukumannya yang terjadi, hukuman sosialnya... Kebanyakan orang kan selalu membuat kreativitas itu mati, seolah-olah KPI itu melakukan pelarangan terhadap kreativitas. Undang-undang itu menyatakan bahwa komisi penyiarannya itu pasti berhadapan dengan industri. Dan yang pelarangan itu, pasti kami ketahui industri, industri yang akan memberitahu artisnya. Nah, ekosistem ini tentu harus benar-benar apa ya, saya selalu bilang ini menjadi satu saling-saling kait-pengait. Jadi jangan seolah-olah kami tegur industri bahwa TVA, tolong dong program ini, jangan ini. Program itu kan cek siapa yang salah, ternyata talent artisnya. Nah, produser itu yang bertanggung jawab terhadap artis itu, jadi tidak seolah-olah KPI langsung ke artis. Jadi otomatis pada programnya atau industri-nya. Nah, dinamika itu ajar, kadang muncul ada yang like dengan artis suka, ada yang artis A. Itu surat itu banyak banget pengaduan di KPI. Ada yang tidak suka, ada juga itu memberikan surat. Tapi kan namanya lembaga negara ini kan harus objektif. Berdasarkan undang-undang, mana yang dilanggar, mana yang tidak dilanggar. Kalau dilanggar, ya tentu harus kami panggil. Produser programnya kami panggil, kemudian dilakukan ibaratnya, digelarlah perkaraannya begitu kan. Benar nggak gini? Oh, ternyata asumsi begini. Nah, hal-hal ini yang perlunya komunikasi. Nah, komunikasi-komunikasi ini tentu butuh pengetahuan, butuh edukasi, pencerahan, sehingga membuat karakter apa keinginan dari sebuah semangat undang-undang penyiaran. Itu poinnya sebenarnya. Meskipun artis ini sendiri sudah berubah, sudah berubah dan sudah kembali ke jalan yang ini, tapi masih tetap nggak boleh disiarkan. Oh, tidak. Kalau sudah secara etika itu biasanya ada namanya social sanction itu gini. Jadi ada hukuman sosial yang diberikan oleh, bukan oleh KPI lembaga negara, tapi adalah dilakukan oleh industri TV sendiri. Misalnya etikanya nggak bagus dan sebagainya. Industri TV menyatakan, wah ini kalau kayak gini nggak bagus jadi contoh. Tapi KPI selalu mengimbau. Enggak. Industri konten adalah karakter. Karakter bangsa itu diceritakan oleh industri penyiarannya. Jadi, kalau karakter ini muncul, tentu ini akan menjadi suatu karakter bangsa kita. Nah, siapa karakter itu diindividukan oleh artisnya? Kalau artisnya masih begitu karakter yang sudah, saya pikir banyak sih artis yang bagus-bagus yang sudah, ya dengan kisahnya banyak sekali yang lalu-lalu lah. Kita sebutlah kan dulu, ada sempat juga viral. Ketika Ariel waktu itu ada kasus Ariel dengan namanya, oh di-ban. Ini dilarang kan muncul kayak gitu. Fenomena-fenomena yang seolah-olah melarang ini, melarang itu, dan sebagainya misalnya. Tapi kan nggak begitu menilai sebuah nilai konten kan. Lihat apa yang dilakukannya hari ini, dan kalau memang semuanya sudah diadakan, baik ya sih harus diadakan. Harus kita harus diberikan. Jadi nggak mungkin kebaik. Ini seumur hidup dilarang tampil. Contoh, dulu pernah ada ranjutan, misalnya LGBT misalnya. Ketika dilarang perempuan bergaya-laki, atau laki-laki bergaya perempuan dalam sebuah episode yang berturut-turut. Artinya begini, episode ini dia gitu juga, kedua begitu juga. Akhirnya berubah terus karakternya. Tapi kalau hanya memainkan peran seninya satu kali, itu nggak problem. Kan begitu ya? Tapi berturut-turut. Nah, itu dilarang. Nah, akhirnya sehingga viral bahwa KPI melarang orang-orang yang berperlaku ini, nggak boleh ada mata pencarian. Kan begitu seolah-olah. Karena bukan itu yang maksudnya. Yang dilarang adalah, ada kondisional, janganlah membuat suatu karakter baru, seolah ini dibolehkan yang seperti itu. Nah, harusnya ini kan nyeperan seni sesaat. Jangan nyeperan berterusan. Karakter itu harus muncul. Nah, banyak tuh dulu kan. Masih kasus, masih ingat mungkin beberapa tahun yang lalu. Terus pernah lagi KPI, melarang hedonis. Artis menceritakan misalnya, ini harga produk, barang 100 juta saya beli. Ini lemari, konsumtif. Benar nggak? Akhirnya kami ngilainnya ribut lagi. Sekarang nggak ada lagi kan, coba infotainment beres. Bahwa, janganlah, karakter kita bukan begitu. Jadi sehingga, TV-TV nggak ada lagi ya. Ya mohon maaf, lihat lemarinya harganya itu. Asli atau tidak asli, nggak ngerti lah. Fleksinya terlalu berlebihan lah gitu kan. Jadi ini, jadi seolah infotainment kita, bicara tentang hedonis, konsumtif. Dan sekarang selesai, nggak ada lagi. Jadi coba aja ada infotainment sebagainya. Kemudian, ketika, cerai orang tuanya, anak artisnya diwancara. Gimana perasaan adik, bapak, ibu cerai? Masa apa gitu pertanyaan infotainment? Akhirnya apa? KPI Bikin Edara itu selesai, nggak ada lagi. Sedikit-sedikit cerai, paling informasi fakta aja. Tapi bukan mengurai yang, masa anak-anak ini juga dilibatkan, rasanya gitu kan. menjadikan politainment sebagainya. Jadi memang ada kemungkinan, karena akis-akis yang, apa, di, 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 dihukum secara sosial itu, memang, karena ke depannya juga bakal ada di TV lagi gitu. Bakal tayang lagi. Jadi ketika album sosial itu sih. Biasanya, bagi KPI kan, karakter itu, tidak bisa menilai secara, hati orang, atau orang. Tapi karakter yang diciptakan, kalau dia di, kontennya begitu, ya kan, pasti, dia akan, kalau jelek, pasti gak boleh. Tapi kalau bagus, pasti dia, dia apresiasi dan banyak-banyak. Kayak Rafi kan, bagus sekali Rafi Ahmad, gimana ini kan. Kemudian dulu, sempat kan, wah Rafi boleh takutnya gak, karena narkoba. Iya. Dan karakter terbunuh gak, karakter narkoba. Ini kan, bisa aja, karena gak ada tuh, karena, malah kecang, Pak Rafi malah menjadi, sekarang jadi role modelnya. Begitu banyak anak muda hari ini, membangun, mencari bisnis, positif, beraktivitas. Nah, kayak Rafi, hal-hal yang beginilah yang, yang pengen ini, bukan arti mempunisment, mulai sejak kasus itu, dilarang sampai seumur hidup. Begitu, mbak, begitu bahasanya. Berarti, semangat itu harus dipahami, berarti bukan dari KPI, tapi dari program TV. Program TV-nya. Tapi hukum sosial itu akan terjadi, ketika sudah, begitu banyak mengganggu, kestabilan, masyarakat, pasti KPI-nya. Tapi kalau hanya, sekedar, isu satu, isu dua, isu tiga, itu KPI gak bisa. Begitu individunya gak bisa. Betul. Apakah memang itu udah diatur dalam undang-undang, kalau KPI itu tidak boleh, apa, tidak boleh memblacklase, artis gitu, secara langsung, itu gak boleh. Jadi begini, ada yang menjadikan, ya betul, jadi tidak beda sama Korea. Korea itu ada istilahnya cancel culture. Otomatis, kalau ketika dia gagal, dia langsung cut off. Tapi kalau, kalau kalau di kita itu, memang kepada industri. Tapi yang menarik adalah, kalau industri kita larang, otomatis industri gak mau ngambil artisnya. Makanya artis harus respect dengan kondisi itu. Ini bukan kata KPI, ini kata yang industri, kata PH-nya. Karena apa? Karena kita pengen, ekosistem yang kita inikan, bukan individu secara satu-satu itu. Tapi jangan sampai, satu individu, merusak sebuah sistem, ekosistemnya gitu. Saya pernah juga, kita KPI melarang satu program, sudah ada cerita deh, coba, satu program, katika-katika berkata kasar, tiba-tiba live waktu itu. Langsung stop sama KPI. Programnya, tapi, kan mudah-mudahan ini banyak, gara-gara artis, satu orang yang berantem, karena komentator, satu program itu, dia komentator, karena menyala black line, mana-mana, menyoblat, kata-kata kasar, karena berhenti programnya. Akhirnya orang nggak kerja, semuanya kan. Produser nggak kerja, power director nggak kerja, antirilain nggak kerja. Bayangin impact-nya. Kalau KPI bisa larang satu itu, artinya, itu yang mungkin, bukan ditakuti ya, itu yang menjadi concern, karya industri, bahwa, hati-hati, dengan KPI, kita daundang-undang, jangan begini deh. Makanya mereka selalu, setiap ayu, sepuluh jam, sebelum terjadi, dia kok beribing nih, tugas industri, bahwa artis-artis, jangan begini ya, jangan produser terang begini ya, punishment-nya seperti itu. Jadi, KPI akan punishment kepada owner, atau CEO TV, atau direktur program TV. Jadi, lebih gede, power-nya lagi, karena bisa berhenti kampungan, bukan orangnya aja, kan gitu. Nah, kalau udah program ini berhenti, biasanya saling ngintip, di TV sebelah. Eh, itu di gelarang kemarin, di programnya, karena apa? Karena disansi KPI, misalnya programnya. Karena artinya, artinya kan, hukumannya yang terjadi, hukumannya sosialnya, artinya sendiri yang bikin. Ke individunya. Individunya, kan akhirnya udah gak dipakai, kan begitu. Nah, ini yang mungkin ditakutkan, para talent kalian guys. Oleh sebab itu, kami berharap, banyak sekali, riset-riset, kualitas misalnya di televisi, yang dilakukan oleh KPI, boleh lihat datanya, programnya semakin lama, semakin mahal. Nah, harapannya, artis-artis pun juga harus baik. Itu harapannya. Kenapa? Jangan sampai, ya, gak ada ruang, bagi dia, oleh industrinya, untuk mayat, daripada dia, gua, di blog terus nanti, kan begitu ya. Itu sih. Berarti artis yang ADRT juga, bekas KDRT, bisa juga siaran di TV nantinya. Nah, ini definisi, hukumnya ini dulu nih. Kan saya bilang, ada nakoba, ada KDRT, kan saya cerita tadi kan. Itu yang menjadi, hukuman sosial itu akan terjadi, di industri itu sendiri. bagi KPI, kami melihat, tayang ini kira-kira, layak gak? Bisa jadi tontonan gak? Atau jadi tontonan gak? Itu yang dinilai KPI. Secara komprehensif ya, bukan individu loh. Ingat dong. Jadi ketika, mengganggu sistem-bepasistem, pasti mereka akan, melarang artisnya. Jadi, bahasanya harus gitu ya. Jadi jangan sampai, soalnya KPI melarang artisnya, gak pernah. KPI bersih, memberhentikan program. Itu program gak benar. Karena, mengadu rondangan dan sebagainya. tapi ada hukuman sosial bagi artis, ketika program itu dilarang, itu rusan lain ya, biliknya ya. Gitu loh. Gitu loh. Oke ya. Terima kasih.